Ratusan kepala desa beserta perangkat kerjanya mengepung kantor pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara. Aksi ini mereka lakukan untuk menagi anggaran dana desa yang belum dibayarkan hingga 9 bulan. Ratusan masa yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI dari 23 kejamatan mengepung kantor pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara pada selin 2 Desember 2019. Ketua Abdesir Lampung Utara Eduard mengatakan aksi dama ini menagi hak mereka selaku perangkat desa yaitu anggaran dana desa yang belum dibayarkan selama 9 bulan di tahun 2019. Mereka juga mengancam kelar aksi hingga ke kementerian. Sementara pejabat sekretaris daerah Kabupaten Lampung Utara, Sofian, menemui pengunjuk kerasa diri yang menjelaskan jika Pemkap akan membayarkan dana desa di bulan Januari 2020 mendatang karena kondisi keuangan pemerintah Kabupaten saat ini tidak memungkinkan. Kami melihat kondisi kastera, kondisi anggaran yang tidak memungkinkan, sudah tidak sangat mungkin kami akan memberikan janji-janji yang tidak pas. Empat bulan akan kita bayarkan. Selaku tim anggaran, ketua tim anggaran bersama-sama dengan kepala BPKAD, saya bersedia menandatangani pernyataan data sementerai di hadapan bapak-bapak atau bapak-bapak. Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat ratusan aparat kepolisian meski tuntutan mereka tidak terpenuhi. Namun aksi tetap berjalan damai hingga masa membubarkan diri. Dari Lampu Utara, Sasra Sudadi melaporkan.